Intro Om Swastiastu Yuh teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari Banyarkerta, Sari, Pemecutan, Kajal, dan Pasar Seketru Nobuana Kertayoga dari tahun 2016 sampai 2020 Kita mulai saja dari tahun 2016 Let's go Ini dia teman-teman karya di tahun 2016 ya Dari Banyarkerta, Sari, Pemecutan, Kajal ya teman-teman Koren ya ini adalah pengleakan ya teman-teman Di depannya itu lendalen dia Di belakangnya itu seperti pengleakan tingkat tinggi ya Mengerikan sekali Lanjut ke 2017 Let's go Keren teman-teman ini dia ya karya di tahun 2017 Dari Banyarkerta, Sari, Pemecutan, Kajal ya teman-teman Dengan judul ogogoh Botarkalo ya teman-teman Keren sekali ya Sepertinya ini adalah seorang raksasa ya teman-teman Sedang mengejar seorang anak kecil ya teman-teman Bagus sekali ya Dan ogogohnya juga lumayan tinggi ya teman-teman Keren ya Dengan aksesoris yang cukup banyak ya teman-teman Pembentukan tubuhnya juga sangat bagus ya Nah ini anak-anaknya juga mirip seperti manusia beneran ya teman-teman Ini pada saat di malam hari ya teman-teman Pada saat ogogohnya dipajang di Banyarkerta, Sari, Pemecutan, Kajal ya teman-teman Benar-benar joss Oke lanjut ke 2018 Check it out Ini dia teman-teman Karya di tahun 2018 ya Dari Banyarkerta, Sari, Pemecutan, Kajal dan Pasar teman-teman Keren ya Sepertinya ini adalah seorang raksasa ya Yang sedang menghukum seorang roh ya teman-teman ya Yang sedang diikat ya Di sebelahnya itu ada seperti seekor gajah ya teman-teman Benar-benar bagus sekali ya Joss Lanjut ke 2019 Meluncur Ini dia teman-teman Karya di tahun 2019 ya Dari Banyarkerta, Sari, Pemecutan, Kajal dan Pasar teman-teman Dengan judul gogoh Murkaning Dewi Kadru ya teman-teman Bagus sekali ya Seorang Dewi ya teman-teman Yang sangat menyeramkan ya Di belakangnya itu Ada seperti Kepala Nagai teman-teman ya Merekan sekali ya Di depannya itu seperti melawan Seekor raksasa Garuda ya teman-teman ya Bagus sekali Rapi sekali pembuatannya Dan juga sangat menyeramkan ya Oke bagi teman-teman ya Yang tidak tahu ya Apa itu gogoh ya Nah gogoh adalah simbol perwujudan dari buta kaloy teman-teman Atau roh jahat roh halus ya Nah biasanya gogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya teman-teman Biasanya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya Biasanya gogoh itu diarak 1 hari sebelum hari raya nyepi ya teman-teman Yaitu di malam pengerupukan ya Setelah selesai pengarakan Biasanya gogoh itu langsung dibakar ya teman-teman Sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau buta kaloy itu sendiri ya teman-teman Nah biasanya gogoh itu dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan ya teman-teman Seperti kayu, bambu, petas, rotan Bahan-bahan yang mudah diurai ya teman-teman Tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah diurai ya Atau tidak ramah lingkungan ya Seperti seropom ya teman-teman Atau gabus ya Ini gogohnya benar-benar keren ya teman-teman Sangat menyeramkan ya Benar-benar Josh Gandos ini Jago sekali arsiteknya Top Oke lanjut ke 2020 Bluncur Bagus sekali teman-teman Ini dia karya di tahun 2020 ya Dari Banjar Kertasari Pemecutan Kajai teman-teman Dengan judul gogoh Panugerahan Dewa Siwa ya teman-teman Meren sekali ya Sepertinya ini ada seorang raksana Raksasa ya teman-teman ya Yang bertangan empat ya Bagus sekali ya Di bawahnya itu seperti ada seorang pendeta ya teman-teman Yang sedang bertapa ya Sepertinya bertapa ini sedang diganggu ya oleh si raksasa ya Tetapi Ada Dewa Siwa ya teman-teman Yang melindunginya ya teman-teman Lihat teman-teman Benar-benar bagus sekali ya Dewa Siwanya sangat-sangat keren ya Oke ya bagi teman-teman ya Yang tidak tahu ya dimana itu lokasi dari Banjar Kertasari ini ya Nah banyak Kertasari ini terletak Di Desa Pemecutan Kajau dan Pasar ya teman-teman Lihat teman-teman bagus sekali ya Mongorkan sekali ya Dari tahun ke tahun Nunggu-ngguh dari banyak Kertasari Pemecutan Kajau ini Benar-benar bagus-bagus semua ya Oke teman-teman terima kasih saya ucapkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Matur Suk semua Om Santi 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 Tar성 Abone Soon Abone